Bapak Dr. Haji Gopar Siddiq MAG, beliau adalah Kepala LKPI Uni Sula. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Gopar Siddiq MAG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Fakultas, Lembaga, Unit, dan juga seluruh dosen dan karyawan Universitas Islam Sultan Agung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan beri syukur kita kehadirat Allah SWT. Pagi ini begitu banyak limpahan nikmat, rahmat, dan karunia dari Allah SWT yang kita terima. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas dan juga melaksanakan aktivitas kita. Ya, setiap hari, setiap waktu dengan baik. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlumpahkan pada cintungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita selalu berusaha untuk mengikuti beliau dan melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga kita menjadi umatnya yang baik dan kelah insyaAllah akan mendapatkan syafahnya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya diamanai oleh Pak Bukuh, Pak Mir Masjid Abu Bakar As-Sidgab Un-Sulah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bukuh yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengawali kajian majlis buka yang sempat terhenti untuk beberapa lama yang tadinya kita laksanakan bersama-sama secara offline dengan pendatang buka di Masjid Abu Bakar As-Sidgab. Akan tetapi karena kondisi seperti ini, maka mulai saat ini kita laksanakan secara daring. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi hikmah dan kehusuhan kita di dalam mengikuti kajian buka yang dilaksanakan oleh Pak Mir Masjid Un-Sulah. Amin. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, Sesungguhnya setiap perbuatan itu terkantung. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridoan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridoan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan itu. Bapak-Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan mengalami pergantian tahun hijriyah. Kita akan segera memasuki tahun 1443 hijriyah. Nah, tahun hijriyah yang menjadi kalender resmi bagi umat Islam ini bertolak dari peristiwa monumental di dalam sejarah Islam, yakni hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, belakangan ini wacana hijrah itu santer diperbincangkan di berbagai media. Ajakan untuk berhijrah juga menjadi tren, baik itu di kalangan artis maupun orang biasa. Nah, fenomena hijrah yang dimaksud ini adalah usaha untuk mempelajari Islam lebih dalam, sekaligus mengubah gaya hidup menjadi lebih kental dengan nuansa-nuansa Islam. Hijrah dalam hal ini dimaknai sebagai fase yang penting di dalam kehidupan seseorang untuk memperbaiki diri. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita telah ah, makna dasar dari kata hijrah itu adalah attarku meninggalkan atau menjauhkan diri dari sesuatu maupun berpindah. Nah, makna asli, makna jenerik inilah yang kemudian membuat hijrah itu dapat memiliki beragam makna yang berbeda. Makna kata hijrah dapat dilihat dari pemaknaan secara umum ataupun pemaknaan secara khusus sesuai dengan konteksnya. Kalau dilihat dari sudut pandang spiritual, hijrah bisa dibahami sebagai transisi dari keadaan lemah manusia atas dosa menjadi keadaan yang kuat dan terus berjuang untuk menghindarinya. Keadaan yang penuh dengan kelalean menuju kesadaran spiritual yang sehat. Dalam terminologi lain, hijrah juga mempunyai pengertian meninggalkan segala bentuk, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam hal ini, Rasulullah SAW berat-sabda Al-Muhajiru manhajaru manahallahu'an Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Meninggalkan segala bentuk yang dilarangkan oleh Allah SWT. Kalau dijabarkan bisa berarti perpindahan seseorang dari kukur kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari nipak kepada istiqomah, dari maksiat kepada ketaatan, dari haram kepada sesuatu yang halus. Maka singkat kata, hijrah itu adalah perpindahan total seseorang dari kehidupan yang jahili menuju kehidupan yang islami. Nah, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah dari berbagai macam definisi tersebut, kemudian muncul istilah-istilah. Ada hijrah jismiyah, hijrah fisik, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain atau katakanlah hijrah makhaniyah. Kemudian ada juga hijrah maknawiah atau hijrah moral, hijrah fikriyah, hijrah pemikiran, hijrah kolpiyah atau ruhiyah, yaitu hijrah mental, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Quran, kata hijrah, dengan segala bentuk kata jadiannya itu digunakan sebanyak 31 kali dengan mengacu kepada makna-makna sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah meninggalkan keburukan dan kemahsiatan sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Muqadzir ayat 5, warrujizah wahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Yang kedua, berpaling dari istri yang tidak patuh, wahjuruhunna fil madhojik, diperintahkan pada para suami kalau istrinya itu melakukan musus atau pembangkangan supaya meninggalkan mereka di tempat tidur. Artinya, pisah ranjang sebagai upaya untuk mendidik istri tersebut. Yang ketiga, meninggalkan orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Yang keempat, kembali kepada Allah dengan harapan untuk mendapatkan hidayahnya. Yang kelima, meninggalkan tempat, keadaan, atau sifat karena mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik pada ayat-ayat di atas adalah bahwa Allah banyak menggantengkan term hijrah ini dengan jihad. Hal ini menunjukkan bahwa tercapainya tujuan hijrah itu sangat tergantung pada sejauh mana dan seberapa besar semangat juang yang menyertai hijrahnya itu. Dengan demikian, hijrah itu membutuhkan jihad, membutuhkan semangat juang, membutuhkan pengorbanan dan niat yang benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hijrah yang benar adalah yang didasarkan atas niat yang benar kena Allah. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam hatis yang diriwayatkan oleh Al-Buhari dan Muslim yang sudah saya sebutkan di atas. Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Jadi dengan demikian jelas bagi kita bahwa hakikat hijrah, apapun bentuknya, baik itu makhaniyah maupun maknawiyah, itu sebenarnya adalah komitmen pada ketentuan Allah dengan meninggalkan segala bentuk sikap dan perilaku yang tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah. Intinya, hijrah adalah perpindahan dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang bersifat positif. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, layaknya sebuah perusahaan yang tiap akhir tahun senang biasa melakukan rekapitulasi dan evaluasi, maka demikian pula kita tentu harus melakukan mufasabah. Introspeksi perhitungan diri berkaitan dengan datangnya tahun baru hijriah ini yang sebentar lagi akan kita alami bersama. Nah, hal itu dimaksudkan selain sebagai media evaluasi, juga sebagai sarana untuk bagaimana kita merancang tahun depan yang lebih baik, lebih soleh, dan tentunya lebih bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim, seyukianya memiliki kesiapan untuk menyambut momentum tersebut sebagai media perubahan. Perlu kita ketahui bahwa esensi hijrah itu adalah perubahan, dan perubahan itu adalah karakter kehidupan. Tidak ada yang berubah di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, mana hijrah dapat dipahami sebagai suatu gerakan perpindahan secara masif dari jahiliah menuju islamiah, melalui, mulai dari hal-hal yang bersifat bikriah sampai amaliah, baik itu dalam konteks pribadi maupun sosial. Nah, Bapak-Ibu sekalian, penerapan hijrah di dalam kehidupan sehari-hari, sakupannya begitu luas. Pada intinya, hijrah itu adalah tindakan yang harus dibarengi dengan perubahan ke arah yang lebih baik dan terus-menerus diupayakan menjadi lebih baik setiap harinya. Dan sudah barang tentu di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu juga melakukan hijrah. bekerja, ya, kita bekerja itu adalah hijrah. Belajar, itu adalah juga hijrah. Keduanya adalah upaya kita untuk melakukan perubahan atas kondisi dan nasib kita untuk menjadi lebih baik di hari-hari mendatang. Karena itu, hijrah adalah hal yang dilakukan oleh semua orang yang memiliki ikhtikat baik di dalam memandang kehidupan. Karena pada dasarnya, hijrah itu adalah upaya kita untuk meraih pencapaian dan prestasi, baik itu spiritual maupun material yang lebih baik dari sebelumnya. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, hijrah itu adalah bagaimana kita mengubah diri kita saat ini menjadi diri kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekaranglah saat yang tepat bagi kita untuk mendata secara detail. Siapa sebenarnya diri kita? Apakah yang paling kita cintai di dalam hidup ini? Apakah yang paling sering kita pikirkan di dalam kehidupan keseharian kita dan apa yang sebenarnya ingin kita raih di dalam kehidupan dunia ini? Muhajir adalah orang yang berhijrah dari kecintaannya kepada selain Allah menuju kecintaan hanya kepada Allah. Dari ketergantungan kepada selain Allah menuju ketergantungan hanya kepada Allah. Dari berharap kepada selainnya menuju kepadanya. Nah, landasan hijrah seperti ini tidak lain adalah sikap ketaatan kita, keikhlasan kita kepada Allah dan kerelaan kita terhadap semua ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah kepada kita. Bapak-Ibu para hadirin Raffi Matumullah Iman dan Islam yang ada pada diri kita pada diri seseorang perlu bukti dan kerja nyata bukan hanya ada pada pengakuan di mulut saja. Maka siapkah kita untuk berhijrah? Apakah kita berani untuk berubah? apakah kita mau berkorban demi merespon panggilan Allah dan Rasulnya? Apakah kita bisa mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada kepentingan diri kita sendiri? Barangkali itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Mungkin hijrah kita tidak perlu pada hal-hal yang besar-besar dan berat-berat dulu. Kita mulailah hijrah itu dari yang ringan-ringan. Contoh misalnya jika selama ini kita sholat tanpa mengetahui arti bacaan yang kita baca di dalam sholat kita mari kita berhijrah untuk memahami semua bacaan di dalam sholat kita. Kenapa? Supaya sholat kita itu lebih khusyuk dan kita bisa lebih menghayati apa yang kita baca di dalam sholat kita. Jika selama ini kita kurang peduli terhadap Al-Quran kita jarang menjamahnya mari kita berhijrah untuk bisa membacanya setiap hari meskipun itu satu makhluk meskipun itu satu halaman. Syukur juga kalau kita mau memahami isi kandungan yang kita baca di dalam Al-Quran itu. Jika selama ini barangkali sebagai dosen sebagai mahasiswa kita banyak kagum dan sering mengutip perkataan orang yang kita anggap pandai kita anggap hebat mari kita berhijrah untuk mempelajari hadis nabi untuk menghafalnya mengutip dan kemudian mengamalkannya. Dan begitulah seterusnya kita berhijrah dan berubah untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak ada orang yang baik yang tidak punya masa lalu. Barangkali sebelumnya dia pernah melakukan suatu kesalahan yang fatal kemudian dia bertobat dan berubah menjadi baik. Mungkin dulu dia pernah berhubang di dalam lumpur kemaksiatan kemudian dia sabar dan beristihbar kemudian menjadi orang yang baik. Sementara tidak ada orang yang jahat yang tidak punya masa depan siapa sih diantara kita ini yang bisa memastikan masa depan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan Tidak tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Oleh karena itu setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dulu, sekelam apapun lingkungannya dulu dan seburuk apapun perangainya di masa lampau, Allah subhanahu wa ta'ala yang rahman dan yang rahim selalu memberi kesempatan bagi setiap orang untuk berubah menjadi lebih baik. Maka untuk menjadi hebat itu yang diperlukan adalah kuatnya dekat. Tidak perlu dipusingkan masa lalu. tidak perlu malu dengan tempat asal kita. Berubah dan bangkit itu jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Dan itulah makna hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagian diantara kita barangkali sudah mempunyai rencana yang matang untuk mengisi tahun 1443 Hijriah nanti dengan sekudang aktivitas yang bermanfaat. Namun tidak jarang sebagian kita justru kebingungan memanfaatkan tambahan umur yang diberikan Allah kepadanya. Ada sebuah ungkapan bijak yang perlu kita renungkan anda semua nikmat duniawi hilang dari asal Allah bersamamu maka hakikatnya tidak ada yang hilang dari sebaliknya anda semua nikmat duniawi bersamamu namun kamu jauh dari Allah hakikatnya kamu telah kehilangan segala kalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian orang yang beruntung itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu demi menuju Allah dan orang yang celaka itu adalah orang yang meninggalkan Allah demi mengejar sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan majlis buka hari ini meskipun singkat mudah-mudahan bermanfaat untuk kita renungkan bersama dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya dan memberikan kita yang terbaik untuk masa depan kita bidun ya amin ya rabbal alamin Bapak Ibu para hadirin masjid pada kesempatan pagi ini marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segala apa yang kita inginkan bisa tercapai agar segala persoalan yang merilit kita demudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha subhanahu Wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma inna nas'alukah salamat dan kittin wa agiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tawbata khobla maut wa rahmatan inda maut wa mawbiratan baat maut Allahumma hawwin alayna bi sakaratul maut Walnajata minal nar walafwa inda al-qisam Allahumma a'inna ala fikrika wa syukrika wa husmi ibadatik Allahumma alfakna bima'allamkana wa'allimna ma yang falna Warazukna ilman yang falna Allahumma arinal khakwa-khakwa warazuknat tiba'ah Warinal badila badila warazuknat istinaba Allahumma ufirlana waliwalidaina warahamkuma kamarabayana sigara Rabbana hablana min ajwajina wa duriyatina kurrat a'yun Waja'alna lilmuktaqina imama Allahumma sahhil umurana wa umura jamiatina Birahmatikaya arhamadwakimin Allahumma ku'i annal bala' walwaba' walmikan balbitan Min baladina hadha khasah wa min kuldanil muslimina amma Innaka ala kulli syaitin khatir Rabbana atina fit dunya khasana Wa bila akhirati khasana wa kina'adha banar Subhana rabbika rabbil anjzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Aku lukau lihada wa billahi taufiq balhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh